Pada perpanjangan PPKM level 4 membuat sejumlah pelaku usaha sound system di kota Salatiga menyerah dan memilih untuk menjual peralatan sound system mereka agar bisa bertahan hidup. Tidak adanya event musik dan sepinya pernikahan membuat para pelaku usaha gulung tikar. Sejumlah pelaku usaha sound system di kota Salatiga, Jawa Tengah mulai menyerah setelah PPKM level 4 kembali diperpanjang oleh pemerintah. Satu setengah tahun mereka mengalami kesulitan mencari konsumen lantaran semua kegiatan event musik dan pernikahan diberlakukan pembatasan. Tidak adanya pemasukan membuat pengusaha persewaan sound system memilih untuk menjual peralatan sound musiknya untuk bertahan hidup di tengah pandemi. Bahkan guna mendapatkan uang dengan cepat, mereka menjual aneka peralatan sound system ini di bawah harga pasaran. Setelah pun tidak ada PPKM, ya sudah terdampak, ditambah lagi dengan PPKM ini kan lebih, ya tidak ada job untuk event, tidak ada semua sekali. Aksi jual alat oleh para pengusaha sound system ini akan terus dilakukan hingga seluruh peralatan sound system yang mereka punya terjual semua. Mereka berharap dengan menjual peralatan ini bisa mendapatkan uang tunai untuk memulai usaha baru sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19. Dari Kota Selatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, AI News melaporkan.